Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Galeri Senapan Angin Untuk kali ini saya akan membahas untuk spek-spek Senapan Angin Bocap Destet ini Dan juga ada info penting untuk di bulan Juni ini ada harga promo untuk harga Senapan Angin ini Intinya kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga harga promonya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita langsung saja mulai membahas untuk spek-spek Senapan Angin ini ya Kita itu akan bahas dari belakang dulu, kita bahas dari ujung popornya dulu ya Ya untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah ya Dan untuk di atas popor ini sudah dilengkapi dengan setelan pipi Dan setelan pipi ini itu bisa dinaik turunkan ya Intinya itu sesuai selera kalian ya Kalian itu kalau suka yang lebih tinggi itu bisa dinaikkan Dan kalian bisa turunkan juga intinya sesuai selera kalian ya Intinya mudah banget Dan untuk di belakang popor ini ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk bagian setelan power, untuk setelan powernya ada di sini ya Ada di belakangnya apa namanya chamber ini tuh yang dinamakan chamber Dan untuk setelan power, setelan powernya itu ada di belakangnya Dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga bisa kalian putar ke kanan untuk big game ya Atau yang big game itu yang untuk buruan besar Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Dan untuk bagian chambernya ini Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC Ya ini sudah full CNC Dan untuk apa namanya pengisian puru Untuk pengisian purunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian ya Ada magazin dan juga ada single suit Intinya tuh ada 2 pengisian Dan kalau kalian isi tuh sesuai selera kalian ya Bisa kalian isi dengan single suit Dan juga kalian bisa isi dengan magazin gitu Dan untuk bagian tarikan, untuk tarikannya ini Menggunakan tarikan seat lever ya Bukan tidak lagi menggunakan tarikan grander Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever Itu akan mudah banget dan akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu ya Ini intinya tuh ringan banget Dan untuk apa namanya bagian trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger max Karena di senapan angin itu ada 2 trigger ya Ada trigger klasik dan juga trigger max Tapi kalau yang ini di senapan angin bocap destet ini Menggunakan trigger max ya Dan untuk di atas triggernya itu sudah dilengkapi Dengan safety trigger atau pengaman picu Yang berfungsi itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger ya Intinya itu biar tidak dipakai sembarang orang ya Semisal senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan gitu Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger gitu ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat Apa namanya kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di sebelah sini Ini itu yang dinamakan manometer ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ya Semisal kalau anginnya itu sudah mencapai seribu Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap alat ya Dan tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan gitu ya Dan untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya itu ada di sini ya Ada di apa namanya intinya disini Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya Pompanya itu menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget karena pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler ya Oke kita lanjut bahas ke bagian depan ya Kita itu akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya Ya untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ini tuh yang dinamakan serombong ya Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12, ODnya 14 Dan untuk di ujung laras ini Di ujung laras ini sudah dilengkapi dengan penutup laras Jadi itu penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya Intinya kalian kalau suka ya senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang supersenya OD38 Intinya peredamnya itu besar banget ya Dan pastinya ODnya itu sudah OD38 Ya dan untuk bagian tabung Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya Ini menggunakan tabung GSM 500 cc Dan untuk apa namanya di antara laras Dengan tabung itu sudah dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Yang fungsinya itu sebagai apa namanya Mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak mudah goyang ya Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya itu akan aman banget Kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras Semisal kalau di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang ya Intinya itu tidak akan aman Kalau kalian gunakan untuk berburu Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran gitu ya Ya kita lanjut bahas ke bagian harga ya Untuk harga senapan angin ini Dan pastinya itu ada harga promo untuk di bulan Juni ini ya Dan untuk harga promonya itu cuma harga 3.600.000 saja ya Intinya itu murah banget Dan pastinya kalian itu sudah digeratisi dengan telepestrel Dan juga mendapatkan kelengkapannya ya Intinya ada 7 kelengkapan Dan di antara kelengkapannya itu ada Tas, ada tali sandang, gantungan peluru Peluru tes, magazin, peradam, dan juga STKS Intinya bonusnya ada 7 bonus ya Intinya itu banyak banget Dan harganya itu sudah murah banget ya Karena itu sudah mendapatkan harga promo Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua Itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan juga tidak kehabisan harga promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya dia pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh